Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Dan hari ini adalah hari Senin 20 Maret 22.3. Tema Renungan saat teluh kita dengan judul Alami Mujijatnya. Alami Mujijatnya. Firman Tuhan terambil dalam Yohanas 4 ayat 52 sampai dengan 53. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul satu demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, Anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga kami ingin mengalami Mujijat-Mujijat yang disediakan oleh Allah dalam hidup kami. Bagi kami yang beresiko mengalami kematian. Namun Tuhan berikan kepada kami sebuah kehidupan dengan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanannya dikasih Tuhan. Alami Mujijatnya. Mengalami Mujijatnya. Dalam kisah Yohanas 4 ayat 46 sampai ke 54. Di sini adalah peristiwa Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Ghana di Galilea. Dimana ia membuat air menjadi anggur. Dan dari di Kapernaun ada seorang pegawai istana anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Judea ke Galilea. Pergilah ia kepadanya lalu meminta. Supaya ia datang menyembuhkan anaknya sebab anaknya hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya. Jika kamu tidak melihat tanda Mujijat kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya. Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya. Pergilah anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Lalu pergi. Ketika ia masih di jalan. Di tengah jalan hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar. Bahwa anaknya hidup. Ia pun bertanya kepada mereka. Pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka. Kemarin siang pukul satu demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya. Anakmu hidup. Lalu ia pun percaya. Dan seluruh keluarganya. Dan disitulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Judea ke Galilea. Itulah bacaan Alkitab dari Yohanes pasal 4.46. Sampai dengan ayat yang ke-54. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Dan alami mujijatnya. Sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia. Khususnya yang kita lihat dan kita baca. Yaitu di kepernaun ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Dan dikatakan hampir mati. Suatu mendengar ada Yesus. Maka pegawai istana ini mencari Yesus dan memohon. Agar Yesus memberikan jamahan kesembuhan kepada anaknya. Dengan tanpa Yesus hadir mengunjungi anaknya. Cukup dengan hanya berkata-kata. Dan anak itu mengalami kesembuhan di jam yang sama. Di jam tatkala Yesus mengucapkan kata-kata. Bahwa anakmu hidup. Dan anak itu kemudian bebas daripada demamnya. Dan sembuh seperti sedia kalah. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Itulah mujijat-mujijat yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Namun sewaktu kita berbicara tentang mujijat. Apa itu mujijat? Mujijat tidak selalu yang namanya sakit menjadi sembuh. Tapi mujijat itu seluruh kehidupan kita dari terlahir sampai meninggal adalah mujijat. Proses kita ada dalam kandungan bisa terakhir adalah mujijat. Kelahiran sendiri, kelahiran itu sendiri adalah mujijat. Organ-organ tubuh yang ada pada diri kita dari rambut, dari kepala, mata, tangan. Organ-organ di dalam itu adalah mujijat. Sewaktu manusia bertumbuh bisa melihat, bisa berbicara, bisa berjalan, bisa berlari. Itu pun mujijat. Sewaktu kita kemudian bisa menerima makan dan makanan itu masuk ke dalam tubuh kita. Diolah sedemikian lupa oleh organ tubuh. Untuk memproses pertumbuhan kita sewaktu masa pertumbuhan sampai remaja. Itu pun mujijat. Dan mujijat tidak selalu yang sakit kemudian menjadi sembuh. Tetapi sewaktu Tuhan memberikan kesehatan setiap saat kepada kita. Itu pun mujijat yang jarang sekali disyukuri. Biasanya orang hanya akan mensyukuri kalau sakit kemudian sembuh disyukuri. Tapi sewaktu kita sehat, kita tidak mengalami sakit. Jarang sekali kita bersyukur. Kita hanya bersyukur sewaktu kita berada di pinggir-pinggir jurang. Di saat-saat kritis baru kita mengingat Tuhan. Baru kita berseru kepada Tuhan. Tuhan tolonglah aku. Bahwa aku hampir mati. Aku punya persoalan berat. Kalau engkau tidak tolong, maka habislah kehidupanku. Bukankah seperti demikian? Sehingga dengan demikian sahabat seperjalanan. Tidak hanya pegawai istana yang dikaper taum. Yang mengalami mujijat. Tapi setiap sahabat seperjalanan. Sepanjang hari. Sepanjang kehidupan kita. Kita mengalami mujijatnya. Kalau mujijat Allah itu terjadi dalam setiap kehidupan kita sepanjang waktu. Lalu apa yang kita harus lakukan? Sebagaimana penjelasan tadi. Jangan hanya bersyukur karena sakit menjadi sembuh. Tapi bersyukurlah sewaktu kita sehat. Dan kita tidak mengalami sakit. Bersyukurlah. Bersyukurlah untuk semua berkat. Yang terbiasa kita terima sepanjang hari. Sepanjang hidup kita. Yang tidak pernah kita syukuri. Siapa yang bersyukur buat sinar matahari? Biasanya mereka yang ada di empat musim. Di daerah-daerah dingin. Sulit sekali mendapatkan sinar matahari. Langit di atas itu selalu sedih, mendung. Dan sulit mendapatkan matahari. Sehingga tidak heran mereka dari empat musim berbonong-bonong pergi ke Bali. Berbonong-bonong pergi ke Lombok. Agar mereka bisa mendapatkan sinar matahari. Dan kemudian mereka mensyukuri. Bersyukur untuk sinar matahari yang Tuhan berikan. Namun kita yang sudah dilimpai oleh sinar matahari. Apakah kita bersyukur? Kita yang diberikan berkat-berkat. Khususnya kita yang tinggal di Indonesia. Dengan kekayaan alam yang luar biasa. Apakah kita bersyukur? Sementara bangsa Israel untuk menanam saja. Dia harus mensterilkan air laut untuk bisa dipakai. Bangsa Israel harus menangkap embun-embun yang ada di udara. Untuk kemudian ditangkap menjadi air. Yang untuk dipergunakan. Karena mereka hidup di tempat-tempat gersang. Di tempat-tempat panas. Apakah kita bersyukur untuk tanah yang subur? Dengan demikian sahabat seperjalanan. Kalau kita dikatakan. Kalau dikatakan bahwa apakah kita mengalami mujijat Allah. Kita sedang mengalami mujijat Allah. Sebagaimana penjelasan tadi sepanjang hidup kita. Setelah kita mengalami mujijat Allah. Apa yang kita perlu lakukan? Seperti penjelasan sebelumnya. Jangan hanya karena waktu sakit sembuh kita bersyukur. Tetapi sewaktu kita tidak sakit. Kita diberikan kelancaran. Diberikan kesehatan. Adakah syukur kita kepada Tuhan? Adakah pengorbanan kita kepada Tuhan? Adakah kita membawa korban-korban yang harum kepada Tuhan? Salah satunya adalah dengan mendukung pekerjaan Tuhan. Mendukung gereja di mana engkau dibesarkan. Memberikan persembahan. Berbagian di dalam pelayanan yang dilakukan. Sewaktu engkau sehat apakah engkau melakukan donor darah untuk membantu mereka setetes darah nyawa bagi orang yang membutuhkan. Oleh sebab itu tindakan yang dilakukan selain mengalami mujijat Allah yang kita alami setiap saat. Biarlah kita bersyukur pada saat-saat kita sehat. Dan yang paling utama tidak hanya bersyukur. Tapi belajarlah memberkati untuk semua berkat dan mujijat yang engkau terima sepanjang hidupmu. Untuk bisa memberkati orang lain. Dan mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan dimanapun ada. Melalui gereja-mu. Melalui apa yang engkau lakukan dan Tuhan dimuliakan lewat hidupmu. Mari kita belajar untuk menerima makanan yang terbaik. Baik-baiklah kita belajar juga untuk mengalami mujijat. Mujijat Allah. Melakukan kehendaknya dan mengalami mujijatnya. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga hambau berdoa bahwa sahabat seperjalanan yang sedang sakit Tuhan jemaah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah. Tuhan bukakan jalan sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu. Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersyukur untuk mujijat yang kita alami setiap hari. Dan biarlah kita menjadi berkat dalam kehidupan setiap kita masing-masing buat orang banyak. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.